Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Night Call dari Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPB. Saya, Pendeta Daniel Yohanes Kristian Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPB Batra Iman Ciputat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon bimbingan dan pimpinan roh kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan dan bimbingan roh kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama, pada malam hari ini terambil dari kitab perjanjian baru, dari surat 1 Bitlus pasalnya yang keempat, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19, firman Tuhan menyatakan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan menyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersuka citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu, jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kenak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita disuruh memilih, memilih untuk hidup bahagia dan hidup menderita. Tentunya kita semua akan memilih untuk hidup bahagia dan tidak ada seorang pun dalam hidupnya itu, ia memilih untuk hidup menderita. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan berimang kita, setiap kita tidak pernah lepas dari yang namanya tantangan, pergumulan, persoalan, bahkan penderitaan dalam hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks bacaan kita hari ini, penderitaan bisa terjadi disebabkan tiga hal. Yang pertama, karena nama Kristus. Lalu yang kedua, hidup sebagai orang Kristen. Dan yang ketiga, karena kehendak Allah. Hidup sebagai orang Kristen, kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan, ancaman, bahkan penolakan, dan penganyayaan, karena nama Kristus. Oleh karena itu, setiap orang percaya, hendaknya jangan malu menjadi pengikut Kristus. Dan bahkan jangan menyembunyikan identitas kekristenan kita. Walaupun kita harus menghadapi berbagai macam resiko dalam hidup ini, karena kita hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Di dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, hendaklah kita tetap teguh dalam iman, karena kita yakin dan percaya roh kudus itu ada dalam hidup kita. Roh kudus yang akan menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita, untuk menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan persoalan kehidupan. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kristus Yesus telah lebih dahulu mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Kristus mengalami kepahitan dalam hidupnya, ia dicaci, ia dimaki, bahkan ia harus mati disalibkan. Bukan karena dia berdosa, tetapi ia lakukan itu untuk keselamatan kita, umat yang percaya. Yesus tidak membalas yang dilakukannya ialah, ia menyerahkan. Kepahitan itu, penderitaan itu kepada Tuhan, Hakim yang adil. Dan ia yakin bahwa Allah yang akan bertindak, bagi orang benar, dan orang jahat. 205, ayat yang ke-10. Sesedara, sekalipun perikom, bacaan kita ini berbicara tentang penderitaan. Namun yang jelas, kekristenan, tidak memuja penderitaan. Sama sekali tidak. Tetapi penderitaan itu tidak bisa ditolak, karena kita perlu merangkul penderitaan sebagai bagian dari berkat Tuhan yang bernama kehidupan. Tujuan hidup orang percaya adalah hidup yang menghasilkan buah. Filipi 1, ayat 22. bukan mencari penderitaan. Hanya saja, untuk itu kita sering tidak bisa menghindar pergumulan dan derita. Dan itulah perjuangan hidup. Yang penting, sedara, dalam menjalin kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, tetaplah kita mengarahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Karena dialah yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan yang syarat dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, hadapnya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 T.15-18 menyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikenali Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Jadi bagi kita sebagai orang percaya, hal mengucap syukur itu bukan hanya sedang dalam keadaan sukacita, bukan hanya sedang dalam keadaan gembira, bukan sedang dalam keadaan senang. bukan dalam satu hal saja kita bersyukur, tetapi di dalam segala hal itu berarti bahwa dalam segala hal kehidupan yang kita hadapi, suka duka, apapun yang kita hadapi, tetaplah hidup mengucap syukur kepada Allah. Hidup yang penuh dengan syukur, hal itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Hidup yang penuh syukur akan mendatangkan sukacita karena hal itu juga akan menyehatkan kita, baik batinia maupun lahirnya. Secara batinia, seseorang yang penuh rasa syukur akan menikmati hidupnya, akan merasakan kepuasan secara batinia, dan dapat mengerjakan tugasnya dengan gembira. Namun, bukan berarti ia tidak mempunyai persoalan. Dalam kehidupan yang dijalannya, persoalan akan tetap ada. Tetapi seberapa besar pun persoalan yang ia hadapi, ia tidak akan kehilangan semangat hidupnya. Sesudara jauh sebelum itu penulis kitab Amsal telah menulis di dalam Amsal pasalnya yang ke-17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengelingkan tulang. Sesudara setiap keluarga yang hidupnya dekat dengan Tuhan selalu bersyukur. Walaupun kenyataan hidup yang dijalani, banyak permulaan yang harus dihadapi. Kehadiran mereka yang hidupnya selalu bersyukur. Akan membawa kegembiraan dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapkan hidup bersyukur dan letakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Sesudara, mari kita berdoa. Bapak di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Milih Tuhan. Kembali pada malam hari ini, iman kami disegarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan telah menguatkan kami. kiranya dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang penuh dengan berbagai macam pergumulan, tantangan, bahkan penderitaan hidup. Kami tetap boleh dikuatkan dalam iman. Dan kami hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. karena kami yakin dan percaya roh kudus ada dalam kehidupan kami. Roh kudus yang akan menolong kami dan menguatkan kami menjalani hari-hari kehidupan yang kami jalani ya Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi kehidupan masyarakat bangsa negara kami yang saat ini kami harus menghadapi pandemi COVID-19 Bapak di surga kami yakin dan percaya Tuhan ada hal di dalam hidup kami. Oleh karena Tuhan kami bermohon kepada kami kiranya Kau memulihkan situasi dan kondisi yang kami hadapi pada saat ini khususnya kami sebagai masyarakat bangsa negara yang masih harus menghadapi pandemi COVID-19 kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong setiap orang yang datang berseru kepada Oleh karena itu ya Tuhan bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan pulihkan bagi mereka yang tengah bergumul dalam berbagai macam persoalan hidup Tuhan tolong kuatkan dan hiburkan mereka yang berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami berkatilah kiranya para pemimpin kami karunikan hikmat akal budi dan kebijaksanaan bagi mereka agar mereka dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diberkatilah kiranya kehidupan mereka dan jika berdoa bagi kehidupan gereja-gereja Tuhan yang kuhadirkan di tengah-tengah dunia ini kita dengan kehadiran gereja-muyah Tuhan gereja mendapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan dijauhkan kiranya kehidupan gereja menjadi batu sandungan bagi banyak orang di tengah berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan gereja-muyah tetap dapat menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi dan untuk semua orang sehingga nama Tuhan tetap senantiasa dimuliakan dan juga berdoa bagi setiap keluarga rumah tangga dalam kehidupan cemaatmu diberkatilah kira mereka di dalam anugerah dan kasih Tuhan Bapak di surga dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap keluarga rumah tangga dalam kehidupan cemaatmu Tuhan menggandaran keluar yang terbaik bagi mereka Tuhan cukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani dan berikan kiranya kekuatan dan kesehatan bagi kami semua sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami dalam setiap aktivitas tugas dan pekerjaan kami di dalam kasih pertolongan dan penyertaan Tuhan Bapak di surga inilah doa kami permohonan dan ucapan syukur kami kepada-Mu kami naikkan dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamatkan kami yang hidup terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Marilah kita kita melanjutkan kehidupan kita dan yakin sudah percaya Tuhan akan tetap senantiasa hadir dan menyertai kita dan marilah kita hidup selalu memuliakan nama Tuhan selamat malam Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih